selamat menikmati di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang kerusakan televisi ini televisi LED guys 24-in dengan merk SAP SS-SAP tipenya 20 guys tipenya guys LC 24SA 400001 guys ya ini dengan kerusakan kata konsumennya cuma lampunya saja bergedip-gedip kita petikan coba kita colokan dulu guys ya kita colokan dulu apakah benar cuman lampunya bergedip-gedip cuman katanya sih awalnya ini ada suara cuman gak ada gambarnya guys seperti kerusakan backlight tapi enggak tahu juga nih kita coba kita lihat apa benar tuh lampunya bergedip-gedip guys ya ini lampunya bergedip-gedip tuh tuh tapi backlight gak menyala guys nggak ada tanda-tanda backlight backlight menyala ini tuh cuman bergedip-gedip doang guys tuh apakah aku benar ini backlightnya yang rusak atau bermasalah karena umumnya kalau sub dia kalau backlight rusak atau ada yang rusak dan mati salah satu dia akan merusak juga data ekromnya guys jadi lampu bergedip-gedip tapi enggak tahu juga apakah cuman emang data ekromnya doang yang korup atau rusak kita coba mau bongkar dulu guys kita lihat sama-sama dimana kerusakan yang sebenarnya guys Oke kita saksikan sama-sama guys bukti terus tutorial tutorialnya sampai habis menjaringkan gagal paham khusus untuk para pemula oke lanjut oke guys kita mau coba dulu baut-bautnya kita lepas dulu oke guys ini seperti ini mesinnya guys ya ya power supply mainboard gabung jadi satu ini jenis e-promnya ada di bawah ini guys di bawah mainboardnya di belakang ini ini apa yang jenis lampunya lampu yang kecil-kecil guys ya yang kayak lampu SMD jenisnya backlightnya bukan yang lampu gede-gede guys ya lampunya kecil-kecil ini buat soket lampunya tuh oke kita ntar cek dulu apa kita coba paksa dulu pake ini guys mode ini pakai manual ini guys lampunya mau nyala nggak kita pencet ini tengah apa tombol joystick ini pencet ini tengahnya kita pencet ini pencet power ini power sama tombol ini pencet nih bersamaan apakah dia lampu menyak mau menyala guys coba kita tes ya guys ya oke guys kita mau coba tes guys ya jadi guys ini tengah ini tombol yang navigation ini atau joystick ini kita pencet tengah gini guys jangan sampai berupa kayak gini guys ya pencet tengah dulu untuk pemaksa apakah ini benar mau menyala lampunya kita pencet sembari kita colok guys ya ini lihat ini guys kita tahan dulu ini kita mau colokan guys ya Bismillahirrahmanirrahim apakah dia mau maksa menyala tuh dia menunjukkan lampunya kedipnya lain guys hijau merah hijau merah tuh lampu backlight juga mau menyala guys tuh backlightnya mau menyala dia tuh cuman tetap nggak ada gambar guys tetap nggak ada gambar dia cuman backlight doang menyala tuh ada tanda-tanda backlight menyala guys ya kita mau coba ini dulu guys coba kita coba apa namanya epromnya atau data epromnya kita software ulang atau kita copy ulang guys coba oke coba dulu guys ya mudah-mudahan setelah copy ulang ini berhasil oke kita coba dulu ntar ini apa namanya IC epromnya atau IC memory atau IC SP oke kita coba dulu lanjut posisi eprom nih guys nih epromnya guys ya di sini dia kita mau lepas dulu guys ya ini epromnya oke ini pake tipe epromnya ini 25Q32 kalau nggak salah guys ini 25Q32 guys ya tuh kapasitas datanya biasanya sekitar 4MP guys oke kita mau coba dulu guys kita udah masukkan nya ini 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 kita udah masukannya kita masukkan isinya kita mau coba tes dulu oke kita hapus dulu guys ya data yang di e-prom ini kita hapus data di sini hapus dulu coba cek cek dulu e-prom nya apakah masih bisa kebaca oke itu masih kebaca guys ya W25Q32 atau kapasitasnya 4TMB biasanya guys kita coba hapus dulu guys data yang di e-prom ini hapus data yang di sini guys ya yang di e-prom ini kita hapus kita masukkan data baru guys oke ya terhapus guys ya kita cari untuk tipe sub ini kita cari datanya file nya oke ini ada nih 4TMB bener guys ini datanya bener-bener langsung ada 24SA 4001 guys oke kita cabutin ya kita coba pasang ya yes kita langsung pasang aja ini ya dari sini oke kita coba pasang kita coba pasang dulu ke main box nya kita coba pasang coba pasang coba pasang cari titiknya coba pasang kang tenor oke kita rapikan kembali oke guys kita mau coba tes dulu ya kita colokan apakah ini berhasil setelah kita kandekrom benar rapi guys ya kita mau coba sebentar itu ada tanda-tanda lampu udah hijau guys coba apakah dia mau menyala tuh nyala tapi sebentar terus mati guys ini lampu backlightnya terus mati berarti ini bermasalah juga di backlightnya guys ini kita ntar mau rapikan dulu backlightnya apakah benar ada yang mati soalnya untuk kasus sub seperti ini biasanya emang diawali dari backlight bermasalah terus timbul ke data ekromnya rusak guys jadi kita ntar mau bongkar dulu nih kita mau udah cek backlightnya apakah benar ada yang mati tapi kalau dari indikasi tadi udah sempat nyala sebentar terus mati lagi guys ini kalau kita paksa ntar kita susah lagi kita harus copy ulang lagi karena ntar data di ekromnya rusak lagi ada masalah lagi jadi ntar kita mau bongkar dulu kita mau coba cek lampunya guys ya oke selanjutnya ini udah saya bongkar frame-nya guys ya frame dari TV LED ini karena saya mau cek lampunya guys lampunya apakah benar ini lampunya ada yang mati kita mau lanjutkan ini kita cek dulu lampunya oke selanjutnya oke guys ini udah saya angkat layarnya guys ya tuh layarnya saya taruh disitu guys oke karena saya melanjutkan malam guys tuh hati-hati untuk kawan-kawan yang pemula nah pas pemukaran layar ini harus benar-benar hati-hati soalnya tadi masih lengket nih masih kayak ada lemnya disini membukanya agak susah guys ya mesinnya dibisah dulu ya gitu guys oke lanjut untuk membongkar ini frame apa namanya reflektornya ini guys ya udah saya bongkar guys tuh guys ini seperti ini lampunya emang sepertinya ada yang emang pada gosong guys ada yang gosong tuh seperti bagian-bagian ini tuh tuh ada yang pada gosong sepertinya guys oke kita coba tes dulu guys nyalakan emang benar-benar mati apa gimana guys oke 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 guys kita mau tes ini kita mau tes dulu lampu yang mana sebenarnya sebelah mana yang mati apakah ini kan dibagi dua nih guys lampu ini kalau lihat jalurnya lihat ininya dia dibagi dua ini sebelah sini sebelah sana guys apakah sebelah sini yang pada mati apa sebelah sini ini kita tes dulu oke mana yang mati nih artikan kita calok dulu guys bismillahirrahmanirrahim kita lihat perhatikan guys ya lampu udah hidup ininya indikatornya aduh oh ternyata sebelah sini yang hidup guys kita cabut dulu biar memorinya gak rusak ini yang sebelah sini yang hidup ini yang mati sebelah sini guys oke ini intinya udah ketahuan guys ya lampunya yang pada mati ntar saya coba ganti saya cari dulu lampunya oke guys sebenarnya ini kerusakan ada di bagian apa ada di data fromnya dan lampu backlightnya juga mati guys oke guys jadi ntar saya mau nyari lampunya dulu oke guys ini udah saya ganti ini lampunya ya ini lampunya ini bekasnya guys bekasnya lampunya mati sebenarnya mati satu guys mati satu biji matinya ini yang mati ini guys cuman berhubung ini kayaknya udah mulai pada gosong jadi terpaksa tadi saya ganti semuanya dengan model yang berbeda dan tipe juga berbeda guys ini saya ngambil dari tv jenis kelas tv jina guys tapi masih layak semua masih bagus semua lampunya tadi sengaja saya gak shoot video videonya karena prosesnya cukup lama guys makan waktu cukup lama kalau misalnya saya video ini cukup lama karena tipe serinya berbeda jadi saya rubah-rubah guys karena ini sistemnya seri dua bagian bagian satu bagian dua ini isinya kalau ini lampu yang ini isinya ada kalau gak salah 18 guys ini 18 bagi dua jadi lab apa 99 9 pg 9 pg satu bagian 9 pg kalau yang ini tadi saya ganti ini kan isinya ada kabelnya juga beda guys kabelnya ada 1,2,3,4 ada 4 pg biasa satu ke istilahnya ini minusnya dan tiganya dibagi guys jadi tetap pakai seri cuman saya tadi ini apa isinya banyak tadi ada sekitar 33 dibagi 3 jadi dapetnya 11 11 lampu 11 lampu per bagian guys 11 lampu kalau yang ini jadi tadi saya langsung saya jumper kayak gini gak bisa tetap protect karena mungkin kebanyakan beban kebanyakan beban karena lampunya terlalu banyak jadi gak bisa tadi jadi saya inisiatif tadi saya buang satu-satu lampunya yang ini yang bekasina ini guys ini saya buang satu-satu saya jumper satu saya buang jadi saya buang tiga biji yang 33 ini saya buang tiga biji per tapnya satu guys guys per tap misalnya ini ada lampu ini ini kan sembilan sembilan biji nih yang satu tap ini buang satu jadi jadi lapan kalau tadi yang satu tap pada 11 jadi saya buang satu tinggal 10 jadi pakainya lampu 10 10 jadi tiga biji guys jadi jumlahnya 30 kalau ini jumlahnya tadi 18 guys kalau tadi 30 jadi tetap kerjanya sama cara kerjanya dibikin seri juga cuma yang satu saya jadi satu satuin ini tetap bisa kerja oke guys ini kita lihat aja ya coba kita colokan guys Bismillahirrahmanirrahim itu kita udah baru rakit sementara guys ini ya itu nyala dan udah gak protect guys tadi sempet pakai langsung di aslinya dimasukin kabel itu tetap protect guys kalau gak diakalin seperti ini dibuang satu-satu pertapnya dibuang satu-satu guys oke ini nyatanya udah gak protect berarti cocok udah mau oke tadi mau saya shoot agak lumayan lama prosesnya jadi saya kasih penjelasan aja di akhir videonya oke terima kasih untuk yang sudah ngikutin video sampai akhir dan untuk kawan-kawan yang baru-baru kunjung di channel saya silahkan like komen dan subscribe karena subscribe untuk gratis oke dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel saya dukung terus supaya channel saya tetap bisa berkembang dan bisa memberikan konten-konten yang berguna untuk kawan-kawan oke salam sukses selalu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati